Oke, ini kita mau ngebahas lagu Mim yang lagi terkenal ya sekarang yang namanya Hiwong Hiwong Tong Hiwong ya Tapi gitu udah berapa lama nih gak ada lagu Mim Cina yang terkenal ya sejak Super Idol sama Lu Gowo Ya mungkin udah berapa lama, udah setengah tahun-setahun lah ya Baru kali ini ada lagi nih Hiwong Hiwong Tong Hiwong Tapi sebenernya apaan sih ini Mim? Ya ini Mim itu sebenernya cuma MV lagu ya MV lagu yang ceritain ada monyet-monyet pengen ngebangunin temennya Nah mereka nyanyi itu Hiwong Hiwong Tong Hiwong biar temennya bangun Tapi sebenernya ini bukan lagu aslinya sih, bukan judul ya maksud gue Cuma orang kayak ngedengerin asal-asalan terus diterjemahin asal-asalan Cuma Nimim tuh bener-bener gila-gilaan banget meledaknya Orang tuh banyak yang ngespamin ini video lagu tuh di Youtube, di TikTok sama di Facebook Tapi Nimim sejarahnya gimana sih bisa ngetop? Jadi Nimim itu pertama kali tuh awalnya bener-bener emang dari TikTok Dari TikTok gara-gara ada user yang namanya WinMG868 tuh dia gak di-upload video dari Bili-Bili Nah sebenernya dia nge-upload si video monyet ini dari Bili-Bili tuh tanggal Februari tuh Gue lupa tanggalnya berapa Tapi itu video tuh bener-bener gak meledak waktu itu Ya lumayan lah yang nonton berapa ratus ribu sampai satu juta lah Cuman dua bulan ini gak tau gimana tuh TikTok promosiin banget ini video Sampai orang tuh banyak yang nonton Dan orang yang nonton pada bilang nih Ini video lucu ya katanya si monyet nih nyanyi Sama lagunya tuh enak juga didengerin Didengerin juga menurut orang katanya lucu walaupun mereka gak tau artinya Tapi sebenernya gue nemuin banyak fakta menarik sih dari Nimim lagu Cuman gue nyarinya gak cari di Google, di Youtube itu minim banget Tapi gue banyak cari tuh di Bili-Bili, di TikTok sama satu lagi di Weibo Itu baru nemunya banyak Jadi ada fakta yang menarik tuh Yang ke satu tuh nama judul lagunya itu sebenernya udah nyerepet-nyerepet udah hampir bener Jadi Hiwong Hiwong To Hiwong itu sebenernya udah hampir mirip sama lagu aslinya judulnya Yang namanya Hiwong Hiwong To Hiwong Jadi sebenernya kalo udah dengerin kan udah bener-bener mirip kan Terus yang kedua ini sebenernya bukan MV lagu kayak buat lucu-lucuan atau film kartun Bukan Ini buat promotional edge game gitu loh yang namanya Edge of Eps Nah di itu dia buat promosi itu dia pasang videonya itu di Bili-Bili nih Monyet lagi nyanyi Tapi entah napan mereka gak upload di TikTok Padahal mereka juga ada channel juga di TikTok Ya malah orang lain yang re-upload malah meledak videonya Terus yang ketiga lagunya sendiri ini sebenernya bukan lagu Cina Ini lagu Vietnam Itu yang nyanyi kalo gak salah namanya Pong Max ya Itu judul lagunya Ngaito Itu tuh sebenernya juga lagunya ini aneh Lu kalo nyari-nyari ini lagu tuh tentang kayaknya cari tentang prank Atau tentang lucu-lucuan maksudnya artinya gitu Ya padahal bukan nih lagu mah tentang bucin gitu Lagu-lagu percintaan gitu Anehnya ya entah kenapa ini lagu jadi spaman lagu lucu-lucuan troll-troll gitu Tapi anehnya lagu aslinya Ngaito ini Yang dinyanyiin sama orang aslinya Yang bukan di remix sama si Pong Max itu Sebenernya gak gitu terkenal Viewsnya sedikit gue liat Cuman di remix sama si Pong Max jadi lumayan banyak Terus ditambahin sama video-video monyet-monyet lagi nyanyi ini Makanya baru meledak Belakangan video-video aslinya Cipratan untungnya Orang pada nyariin video originalnya dimana gitu Kalo lu liat tekst-tekstnya tuh Mereka banyak yang terjemahin kok Karena ini video lagu monyet Orang pada penasaran ya artinya apa Mereka banyak yang terjemahin Biar orang pada tau Terus ini meme konteksnya apa Ini meme sebenernya konteksnya yang sama aja Kayak Super Idol, Social Credit, China Lore, Lugowo gitu Kayak buat jokes-jokes aja bikin jokes tentang China gitu loh istilahnya Ya kayak kita bikin pelesetan-pelesetan lagu Asal-asalan denger Terus asal-asalan terjemahin gitu Ya orang bacanya jadi lucu-lucu Atau orang spam-spam ala Rick Roll lah Bikin clickbait tentang ini lagu gitu Tapi ada beberapa orang yang kayaknya Gue liat komen-komennya di TikTok itu Kayaknya gue bilang apa ya Butthard gitu ya Istilahnya kelewat serius Jadi mereka ada yang kau pengen pake Mandarin Ada juga yang pake bahasa Indo Tuh tulis katanya Ini kayaknya separoh rasis deh Lu tulis-tulis kayak begini gitu Kalau gue bilang Jangan dibilang ditarik ke arah rasis sih ya Kalau lama-lama ditarik ke arah rasis tuh Lama-lama jadi kayak kagak lucu lagi Semua meme gitu loh Dikit-dikit tarik ke arah rasis Kita ambil sisi positifnya aja lah Dengan adanya spam-spam meme kayak begini Kan orang yang punya lagunya tuh Yang bikin gamenya juga jadi terkenal Kan orang jadi pengen nyari Apa sih Age of Eps Terus yang nyanyi lagunya juga Jadi terkenal yang The Chinanya Terus yang bikin lagu aslinya juga kan Jadi kecipratan rejeki kan Jadi semua orang happy Kecipratan enaknya gitu Jadi ngetop Ya makanya gue bilang Meme tuh jangan kelewati Anggap serius Dikit-dikit ketarik rasis gitu Lama-lama ya bukan jadi meme lu Malah jadi ajang debat aja Jadi kagak seru lagi gitu loh Oke sekian gitu aja Bahasa dari gue Thanks for watching Jangan lupa like ma subscribe Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax